Ini yang pentingnya untuk orang tua Jadi orang tua itu Bagi anak-anak cahili Tekan remaja Orang tua itu gampang Kalau ngomong I love you Mami sayang sama adik Ayah sayang sama kakak Gampang Yang paling abut Paling longgol orang tua Dia ngomong ke anaknya apa jalan? Soal ngomong dan pastinya Masih dengan Pak Tum disini Salim dulu Pak Tum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Pak Tum Alhamdulillah Sajak ngantuk Kulau kok Pak Tum Masya Allah Sehat ya Pak Tum ya Alhamdulillah Sehat Meja ini sudah Banyak isinya Nanti sahabat-sahabat semua Ada yang nitip produk disini Boleh berarti ya Pak Tum ya Boleh Nah itu tanya Mas Bisri dulu Tanya Mas Bisri dulu Itung-itungannya biaya Ya betul Sudah ada marketingnya dulu ya Ya Masya Allah Langsung aja ya Pak Tum ya Ayo Kira-kira Ngapain kita Pak Tum Ya Memang ngomongnya kan Ngamong mas Ngomongiku Dudu gawian Yang sedihnya Yang sedihnya Yang sedihnya Ah betul Nah Sebab Jadi Yang tua Yang tua Yang tua Yang mergok jiwanya Wistuwa Pikirannya Wistuwa Yang umurnya Wistuwa Tapi Yang umurnya Dudu penentu Yang tua Yang tadi Temu Wah Asik ini Yang tua Yang temu Ya Sebab Kaya Yang ini Diceritanya Jadi Menungso Kui Sengga Wih Jadi Menungso Ini Unsure Hano Telu Oh Seng kemarin Apa nih Sahabat Bas ini Rosso Cipto Karso Rosso Kui Papani Ono Ngati Cipto Papani Ono Ngakal Karso Cipto Apa Panggunanya Ono Ngk Awat Sik Rosso Ya Seko Ati Kui Ati Nggak ada Aki Iman Iman Panggunanya Ono Ngk Ati Akal Kui Seng Isondade Aki Ilmu Utawa Ilmu Kui Hasil Seko Kerjani Akal Amal Kui Hasil Kerja Seko Rogo Jadi Cipto Rosso Cipto Karso Ati Akal Rogo Iman Ilmu Amal Masya Masya Parian Keren Ini Pak Tum Ya Telu Telu Mau Kadang Orang Bareng Oh Gitu Iya Oh Maksudnya Nggak semua Bekerja Dalam Satu Waktu Tumbuhnya Tidak Bersama Oke Oke Si Rogo Tumbuh Gede Tua Tua Tapi Akali Isim Bocai Wah Menarik Akali Mbocai Berarti Ilmunya Juro Ngoke Oraisonal Oraison Nimbang Enek Seng Rogone Wistua Ilmunya Wistua Ati Mbocai Contoh Anti Mbocai Gampang Tersinggung Gampang Nesu Gampang Meri Gampang Drengki Gampang Putus Asa Mbocai Mbocai Pelajaran Agama Berarti Penyakit Penyakit Hadi Nah Mbocai Disebut Penyakit Hadi Lagi Disebut Cici Mau Rasa Cipta Karso Iman Ilmu Amal Napsul Mutmainah Ati Utawa Iman Napsul Lawamah Pikir Akal Napsul Amaroh Kiawak Rogo Fisik Nah Terus Priecaranya Dadi Wong Tumpah Supaya Ngomong Gisa Penyakit Penyakit Pembahasannya Kita kali ini Ngobrolannya Kita kali ini Sebab Orasidik Bapak Karu Anak Oras Gaduk Bapak Karu Anak Oras Gaduk Anak Karu Bapak Oras Gaduk Kadang Bapak Karu Oras Gaduk Mbok Karu Bapak Oras Gaduk Dan Anak Oras Gaduk Karu Bapak Oras Gaduk Karu Mbok Oras Gaduk Karu Anak Oras Gaduk Karu Bapak Kiran Dipasangkan Oras Gaduk Rahmat Nah Padahal Dikarup Segitigawi Gaduk Bapak Mbok Anak Seiyah Sekata Seirama Masya Oh no Seiyah Sekata Seirama Seirama Nah Diskusinya Oh ya Jagungannya Mereka Gitu Nah Nunggu Dan Lepuk Is Oras Gaduk Merga Bido Roso Yang paling dasar Bido Roso Bido Roso Itu berarti Isi Atini Isi Atini Bido Bido Roso Mengku Tekan Duhuri Jadi Bido Coro Bido Coro Jadi Bido Kerja Bido Kelakuan Bido Roso Bido Coro Bido Kerja Berat Padahal Bapak Anak Ibu Iki Dalam Satu Rumah Ibarat Kendaraan Bapak Pengen Ngulon Ibu Pengen Ngitan Anak Pengen Ngidul Ibu Padahal Jangan Bapak Anak Mbok Kui Saling Membutuhkan Saling Ketergantungan Saling Ketergantungan Loh Kaiso Kudunya kan Anak Ketergantungan Karo Bapak Yor Rang Nud Jebule Anak Ketergantungan Bapak Ketergantungan Karo Anak Anak Ketergantungan Karo Bapak Kui Rikolo Anak Isi Cilik Durung Isho Kerja Tergantung Karo Bapak Babakan Kebu Tuan Nek Bapak Tergantung Karo Anak Sak Bari Anak Rambung Dididik Sebab Apa Wong Duwawi Pengen Mulyo Pengen Duur Derajati Kui Biasa Ngendel Anak Eh Nek Isho Anak Kudadi Wong Sing Gede Wong Sing So Anak Kui Dadi Iki Oh Di Perjuang Tergantung Tujuan Diling Eling So Ali Biasane Opposing Krungu Kui Lali Opposing Dilakoni Opposing Krungu Kui Lali Opposing Di Roh Kui Eling Opposing Dilakoni Kui Isho Maksud Maksudnya Awak Mau Krungu Sesuatu Gampang Lali Awak Muruh Sesuatu Gampang Kiling Nenek Awak Gelem Melakoni Dadi Isho Meno 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 Rungu Teralgphone Berlewat Kringor Radio Muning Setelast suffer Nampyan kalau anaknya tidak bisa tiba-tiba anaknya kadang dituturi orang tua enak yang kerungu, enak yang merungok oh, iya, iya, iya kalau apa-apa, ngepit, apa-apa, kerungu berarti seperti ini, kalau bocahnya dituturi orang tua bocahnya masih maduk, mau gaduk, maduk-gaduk dari orang tua kalau tuturannya orang tuanya dirungok kalau dirungoknya biasanya dilakoni tidak, tapi kalau kerungu asli ini dianggap dari orang tua orang tua yang muni-muni orang ramung-ramung kalau radio rusak tidak cerita sinyal itu tapi kalau tidak pedih, kalau orang Melayu akhirnya mandaknya, itu jenis kerungu sebab apa? dirungoknya ada yang digagas tidak, tidak itu kerungu ya kerungu dirungoknya ada yang digagas ya, karena itu tidak ada yang digagas tidak ada yang digagas tidak ada yang digagas karena kadang ada yang diorang tua ada yang diorang tua yang diorang tua karena itu kadang enak mbak-mbaknya ada yang terlalu rambung-rambung jadi esok-esoknya mengungguli ustadah tidak ada yang digagas banyak orang tua orang tua, orang tua itu orang tua itu orang tua, orang tua orang tua itu Hai namulah mergau negui butuh noto ya gen peduk mau butuh noto pertama opo sing titoto sing nomor sisi sing paling jeruh jenengi rosso-roso nek wingi Sinauneki soko apa kemarin Pak sing awet cilik berarti karso menumbuhkan karso rosso-roso nek wingi kan Dewi ngobrolkan jadi komposisi ini bahan-bahannya menungso cara-caranya ke peparingi gusti Allah pari menungso ke enak telung warnos siji karso lurojipto telur rosso cara Jawa ngonongin silik eh karso ya soho bahasa enggak wkb wongan dikai iwi oh iya kucara dibahasa indonesiaki utawa bahasa syarikat tetini semua manusia itu diberikan oleh Allah kenikmatan berupa napsul amarah napsul lawamah dan napsul mutma inah cara Jawa nih gusti Allah paring peparingan datang menungso enak telung warno ya iku rogo utawa 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 karso kemudian cipta utawa akal rosso utawa hati oh kemarin berarti komponennya tadi komponennya tadi menungso enak komputer kan software hardware ya ya menungso telur oh no tapi caranya jen uang tuwake ngomongnya mau kan ngomongnya itu merasa sedih loh ya ngomongnya kan butuh waktu sing dawa kadang mistuwa itu dimong wah mistuwa dimong? dimong merga komposisnya tadi enak sing orang berkembang gitu ya Pak Tum? orang tumbuh gitu ya Pak Tum? iya pancang uangnya mongtinem mong menungso uribnya mongtinem mong oke jadi ada orang ngomong ya dimong pilihannya ada orang ngomong dimong tapi di bahasa indonesia itu pilihannya orang nguribnya ada orang mimpin dipimpin gimana? maka dua itu ya Pak Tum? nah iya rana sih nyempal Dewi kenapa nyempal Dewi tetap mimpin utawa dipimpin nah lah ngomongnya ya padahal kemampuan orang ngomongnya ya pernah 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 enak orang yang kuatnya bermomong awak Dewi mulai ada orang yang kandung tuh wah rasa ngurusi tangga nih, rasa ngurusi kanconi ngomongan awakmu Dewi urusan awakmu Dewi tapi ini orang yang ngomongnya sama keluarga anak-anak lebih bucat dimong lu wah gede sama keluarga RT ngomong orang sama RT meskipun ya kadang orang niat ngomong rana pilihannya setengah gelap ngomong ayani ini tuh terbagi dari ngomong ngomong paling gede ya presiden ngomong sama negara ngomong sama negara ngomong nah wang sul dateng mau balik nih dia caranya ngomong diparingi gampang soalnya jangka panjang nah yang paling gampang yang paling yang paling sekotel luwui yang paling kunci ngomong ngomong yaitu rosok rosok yang dimongin pertama rosok urusan hati kalau ada hati seneng aku mesti manut ya kan ya kan lu sewa Dewi negara yang pernah 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 di sini menung wang seneng ngaro penyanyi penyanyi konsern mesti diteko ya lah ya senajan gue penyanyi ngira ngomong tapi dia dengan kiburannya itu sudah membawa kemomongan gue wismimpin wang seneng ngaro kiai manut wang seneng ngaro pak guru muridnya seneng ngaro pak guru manut ngaro pak guru cah nom noman gak seneng ngiai gak seneng uang tuwa gak seneng guru manutnya karo konco mergoknya apa yang bisa ngomong konco nih ngono nah langsung aja tuntuk poin gue gak nanti waktunya itu ngolah rosok ngolah rosok tapi cara ini ngolah rosok nah cara ini ngolah rosok kabehku winduwi yang jenengi bosok ini ngolah rosok bosok mulai ini falsafas jenengi disamawa tato negara mawa coro atau balik disamawa coro negara mawa tato lakui nah kabehku ini yang jenengi alat atau untuk mentransfer 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 baik disebut energi atau informasi jenengi bosok perantaranya ya ya komunikasi disebut bosok mulai ini enek bosok rosok apa cara ini ngomong rosok sebab rosok gue dilatih paling tepat pas wayah bucah isih cilik rosok dilatih waktu ini paling tepat rikolo bucah isih cilik sebab bucah cilik bucah cilik karsone rung genep oh fisik rogoni iya cetone rung genep bucah cilik tapi rosok wis duwe yang paling dominan di duwe apa rosok mulai cilik saya sering disebut sebagai golden age wow golden age oh golden age ini sudah mengajari di babakan urusan agama saya bucah tahapan ini ini telung perna jadi bucah ya itu orang tua ya nah telung perna itu pitong tahun pertama Koyo Rojo oh ya menarik pitong tahun pertama Koyo Rojo pitong tahun kedua Koyo konco koyo konco pitong tahun ping telu Koyo pemimpin nah enak satu madhab lagi yang berbeda pitong tahun pertama Koyo Rojo pitong tahun kedua Koyo konco pitong tahun sing nomor telu Koyo Tawanan 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 tapi kan sing nomor siji pekabih podo Tawanan saya mergoknya di bucah cilik saya mencintai rosa mulut di bucah di bucah di bucah cilik yang paling tepat terkali bucah cilik didik rosa menelis bucah cilik didik rosa nelis bucah cilik di bucah cilik di bucah cilik di bucah cilik ngei ngei rosa menumbuhkan atau memberi jadi caranya rosa itu tumbuh ya di kei di kei terus ditumbuhkan karena caranya numbuhki rosa caranya numbuhki rosa kuis enek piro piro boso rosa bahasa Indonesia disebut bahasa cinta atau boso tris boso tris boso tris karena saya cahcil apa itu boso tris namun bersih di dalam ujian jadi cahcil itu rosa cahcil itu yang diperlukan ahli yang paling dominan dominannya egocentris karena jadi rosa caranya memperlakukan rosa cahcil itu egocentris egocentris itu cahcil itu menang-menangkan dewa tidak ada yang menangkan dewa tidak cahcil itu pipis apa langsung di kamar mandi tidak 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 di tempat jenis ada yang mpc yang benar itu karena saya dapatkan simbah di jepatannya kepala departemen apa memperlukan di rumah putu di toilet, tetap dibunguhkan bang, cipuk karena kita juga berpikir bahwa pangkat apa di kantornya berpikir bahwa putu tapi banyak cah cilai, saya berpikir meskipun di kantor di pangkat dua dengan senang hati, tanpa tersinggung itu kan sunatullah sunatullah, di kantor, kepala departemen, kepala dinas menang-menangnya di rumah putu, kalah kalah tanpa perang, nyerah seandurnya nyerahnya apa itu? trisnya orangnya kalah perang nyerahnya kan kepekso kepekso ngalah, ini tersinggung mengabdi dengan senang hati lho si mbae nyebohi dengan senang hati mergut tersinggung kalau putu iya tapi sunatullah sindigawi gusti Allah tekan kau ngunung rancangan ini tapi di parang sami ya Pak Tum? oh ya kabe, sama Inggris, Arab, yang kodewayi aku bayar suatu misalnya baik-baiknya makan bahan suatu yang di sana yang seperti itu nyebohi mbae, mbu dunia, mbu bapak, mbu mbu mba, mbas makan misalnya pengennya apa jenengnya? ayam goreng, ya apa? ayam goreng, baca cilai ku jenengnya rojo, rojo ini ratakan, tukuneng, di gawe nepie, di dita apa orang, rangurus, pokoknya yang penting ini ngarempi teko, ayam goreng, jadi egocentrisnya sampai sakwono gue, tapi pisunatullah, jadi yang bawa piecaranya, biasanya orang tua, yuk kadang mengusahakan, maka disebut disitu masa-masa egocentris, 0 sampai 7 tahun, atau ada yang bilang 0 sampai 5 tahun, yuk bedo-bedo madhab penelitiannya, artinya kan di dunia pendidikan yuk enak beberapa aliran, atau madhab, fikir kan enak madhab, enak 4, 5 madhab, kalau pendidikan ternyata yuk enak madhab ini, enak misalnya, bucahnya fitroh, enak teori-nya macam-macam, enak tabula rasa, enak teori konvergensi, enak macam-macam, enak bucahnya kayak kertas kosong, enak tabula rasa, enak macam-macam, jadi karena anak ini dia kalau umur kecil itu masih egocentris, maka egocentrisnya itu kita tuntaskan dengan bahasa cinta mau, bahasa cinta itu diantaranya dilem, dipuji, dipuji, piye carani buji, kapan gue ni buji, aku iya nganggu, tato coro dewi, gak saget sembarangan, orang salah treatment, malpraktek, contoh bucah sekolah, diinggambar, kelas limang tahun, kelas 6 lah SD, kelas 6 kan sekolah, kelas IJ, kelas IJ misalnya, untuk buji satus, orang tuanya muji lah, muji? muji, wah bagus nak, nilainmu seratus, keren, kamu memang hebat, pinter, anak mami, bui mayoritas orang muji kayak gano, iya, pertanyaannya, sisuk nih anak ibi jini telu di buji lah, bahwa itu, lah iya, buji ini telu, terus orang tuanya bi ekspresi nih, biasanya terus membandingkan, Pak Tum, lalu ini buji ini satu, sakit dadi telu, telu, iya, buji ini satu, sadi, telu, telu, sakit serat dilem, malah disenen, disenen nih, umumnya uang loh, umumnya uang, lah, seng kedadian, akhiri, bucah kuih terdidik, kudu selalu apik, urawani nek nyei kabar elek, paham maksudnya ya? paham, berarti nek biji neurah satus, karena biasanya nek satus di puji, nek telu lima rati puji, sesuk nek bali, nek duwi biji lima, wadih, meneng, wadih, rak gelim ngomong, nek wadih, akhiri, engkau cenderung nyei bucah gampang, ngapusih, kenapa? merganis yang dibuji hasil, dudu proses, ngonohong, hasilnya sok bocah gampang, nguruh pedih, terus gue lep coro, tambah gede, tambah gede, gue lep coro, biya, dan bijinya kudu, apik, nek orang iso sesungguhnya, ya nyontek, nek orang nyontek ya, ngapusih, aranya tadi rono, kesitu ya aranya, bahaya toh? bahaya, enggak bahaya kan? akhirnya, orasitek, wongwirawani, cerita elek, babakan awai, ingin selalu tampil, baik, tidak mau, kekurangannya diketahui oleh orang lain, takut dimarahi, takut disalahkan, karena apa? sudah terbentuk bertahun-tahun, cidroroso, ngono, ya, berarti efeknya, jangka panjang nih ya Pak Tunggu? woy, jangka panjang nih, jadi apa apa yang hasil? di awal, apa itu hasil? iya, 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 prosesnya, dipikir, yang penting hasil, aku, aku, jadi orang tua, ya apa, nerapkan anaknya, jadi ketua organisasi, nerapkan, apa, jenangnya, anak buhay, anak buhay, ya, yang penting hape, tapi beda, kita yang buat puji, hasilnya, apa? proses, prosesnya, mukaan, 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 ini satu, dipuji, Alhamdulillah, sip, anak mama, kamu sudah berusaha dengan keras, Alhamdulillah, semoga Allah memberkai usahamu, sesuatu berjalan telung, dipuji, berapa? dipuji lagi, dipuji, karena sama-sama berusaha, umi seneng, bapak seneng, bapak bonggo, woy, berjuang, woy, berusaha, sungguh, 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 woy, masih suka, bucah, jadi, aku, yang ada kesulitan, gampang cerita, terbuka, ya tahu, orang nutup-nutupi, orangnya, tertutupan, bahaya, bahayanya, ya, orang yang tertutup, aku, orang sidik, ya tahu, yang ada masalah, dimpet, diwi, ya tahu, orangnya, dimpet, diwi, orang kuat, orang sidik, wong, jadi, lorok pikir, buku, frustasi, depresi, nyata, malu dilihat, keburukannya, oleh orang lain, nah, ini, contoh-contoh, contoh-contoh, kejadian, berdasarkan, kejadian, jadi, pujian, woy, termasuk, boso, tris, tris, no, tapi, kunci, nih, sekau pujian, yang dileng, yang dibanggak, prosesi, jadi, baga-bakan, ngomong, bucah, prosesi, prosesi, bucah, ngumbah piring, terima kasih, kamu, sip, membantu ayah, meskipun, piringnya, rumpah, tirsek, tapi, usaha, ya tahu, jadi, yang dibici, apa, usaha, ini, wis, ngewangi, nyapu, wis, gak, 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 ngumbahi, ya tahu, tapi, ini, dibici, hasil, ngumbahi, hasil, rara, sepahid, pahid, do, do, kata, pahid, 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 nah, merga, pahid, ya tahu, orang, uang, megah, dadian, o, jom, ini, bocah, mbok, mbok, yang, mendino, masak, di pahid, dapet, pahid, pahid, di Nogopolu, ramasak, masak, apa, gip, masak, enggak, kayak, ene, kayak, bosok, enopo, sesok, menek, sesok, menek, sok, menek, bujuh, masak, empe, ampe, esok, sarapan, woppa, itu, sesok, untuk, pahid, lulu, awak, cepak, ime, jika, kamu kosong, ngarep, masak, Odiwe Kona Apa menek bu Boca Jadi Yang nomor siji Salah siji Diberikan apresiasi Kei pujian Kei penghargaan Atas segala Proses dan usaha Karena itu Memberikan pengakuan Oh aku dianggap Penting Aku dihargai Aku diuang Oke Nah ini nomor loro Termasuk bosotrisno Marangbocah Sekarang orang tua Yaitu Dikancani Dibarang Sebab Jadi orang tua ini Urusannya Wernok Wernok Ya Kadang esok-esok Wis ora Ono Ngantek bengi Wayah peteng durung Teko Sebab apa Jari Nenggolek Upo Ono loh Nah Wang tua Rasempat Ngancani anak Ngancani anak Mula Ngancani anak Termasuk bahasa Cinta Membersamai Membersamai itu Artinya Menyempatkan Karena Sempat dengan Menyempatkan Beda Apa Menesak Sempat Di Wang tua Ngancani anak Sempat Itu Haru menyempatkan Wis ngerti sibuk Tapi menyempatkan Untuk anaknya Anaknya Dia akan merasa Dia dicin Dicintai Ini nanti Bahasa cinta ini Yang akan Mendrive Dia itu Memiliki hati Yang kuat Mental Yang kuat Gitu Jadi Dibersamai Ini Bucah-bucah Cilai Ini Wang tua Saksibuk Yang apa Orang itu Seminggu Pisan Kancani Sinau Kancani Meskipun Raisa Ngajari Kancani Tunggani Nah Sibuk Raisa Ngan Apa Jenangnya Mulang Awak Ngusimbok Rasa Sekolah Tapi Sinau Tak Kancani Tak Tunggani Anak Butuh Dulan Bareng Dikan Jani Ditemani Dan bahkan Kadang Ada saat-saat Sulit Untuk Anak Perlu Ditemani Dibersamai Menandakan Bahwa dia Dicintai Jadi Bahasa cinta itu Tidak harus Selalu Mengatakan I love you Baby I love you My son My boy Wana Orang Kudu Tapi Bahasa-bahasa Yang tidak Terungkap Itu Kadang Lebih Mendalam Mas Siang Bikopi Sik Bahasa 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 Cinta Boso Tersno Tadi Sudah disebutkan Sama Pak Tum Berarti Pertama Ngelem Dipuji Yang kedua Dibarengi Dibersamai Dibersamai Berarti Tidak Selalu Harus Dengan Apa Namanya Jari Casa Word of Mouth Apa Apa Diungkapkan Dengan Kata I love you Tidak harus Tapi Dengan Bagus Dipuji Kemudian Semangat Lagi Ini Yang penting Yang penting Yang penting Jadi Yang penting Yang penting Anak Cacile Tekan Remaja Yang penting Yang penting Yang ngomong I love you Mami sayang Sama adik Ayah sayang Sama kakak Gampang Yang paling Abut Paling Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Minta Maaf Hal ini Ditunggu oleh Anak Oh Anu Maksudnya Orang tua Ketika orang tua Itu Salah Itu Mayoritas Orang tua Itu Paling berat Mengucapkan Minta maaf Orang tua Itu Kalau mau Menyampaikan I love you Ayah sayang Sama kakak Ayah sayang Sama dedek Itu Gampang Tapi Yang penting Yang penting Orang tua Itu Mau Minta maaf Ketika Salah Maaf ya Ayah salah Tadi Jarang Bula Kau Nek gede Anak Ini Wange Nek Kondalo Ngapura Kenapa Semua itu Kan Take And Give Kalau dia Take Dia akan Memberi Give Terima Kasih Secara Kalau dia Menerima Akan Mengasih Ngasih Slogan Slogan Yang bersliwuran Pak Kembali Ke pasal Satu Orang tua Tidak Pernah Salah Orang tua Guru Itu Jarang Sekali Atau Yang Paling Berat Bagi Orang tua Dan Guru Adalah Mengakui Dan Minta maaf Berat 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 Lepas Dicontoh Bocah Bocah Tidak Minta maaf Padahal Anak Itu Kalau Salah Dia Disuruh Minta maaf Tidak Kamu salah Maaf Tidak Orang tua Abad Kenapa Asli Orang tua Rampung Egosentris Jadi Egosentris Tidak Merga Guru Merga Orang tua Isin Ngakoni Kesalahan Orang Wani Orang Mental Minta Maaf Merasa Minta maaf Itu Bisa Menurunkan Kewibawaannya Padahal Kalau Orang tua Ini Salah Dia Minta maaf Justru Anak Akan Kagum Murat Akan Kagum Bapak Guru Bapak Guru Bisa Ini Teladan Pesuah Terhasan Contoh Contoh Misit Anda Yang Dituturi Yang Yang Dilakoni Yang 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 Dinud Yang Dati Panutan Yang Dilakoni Tuturannya Contoh Ramping Niru Yang Ramping Yang Dilakoni Kalau Dati Kelingan Yang Tadi Ngintikannya Pak Tung Di awal Apa Yang Dirung Gampang Lali Yang Dideluk Gampang Kelingan Iya Oh Jadi Yang Dilakoni Aedw Yang Dadi Wang Tua Atau Yang Ngomong Ini Yang Bakal Dieleng Ileng Iya Jadi Anak Cora Bahasa Pendidikan Itu Peniru Yang Ulung Anak Adalah Peniru Yang Ulung Dia Akan Meniru Apa Yang Dilakukan Oleh Lingkungan Sekitarnya Bukan Pendengar Yang Ulung Jadi Apa Yang Dia Dengar Belum Tentu Dia Kerjakan Tapi Apa Yang Dia Lihat Itu Dia Tiruh Terus Kenapa Orang Tua Tadi Berat Buat Jaluk Ngapuro Buat Minta Maaf Ke Anak Karena Ada Gengsi Ada Ketidaktuntasan Pendidikan Dulu Nah Terus Gimana Caranya Orang Tua Ini Bent Bentuntas Gitu Pak Untuk Apa Nama Ketidak Lengkapan Pendidikan Dulu Yang Didapat Dari Orang Tuanya Asal Mulanya Warisan Warisan Sekombah Mbah Berkesinambungan Berkesinambungan Itu kan Waris Mewarisi Tapi Caranya Bisa Bisa Nyaluk Ngapuro Nomor Hidru Nggak Radio Bass FM Luki Program Nomor Nomor Luruh Kudus Sinau Sinau Dengan Sinau Belajar Insya Allah Bisa Memutus Rantai Bisa Memutus Karena Yang Umur Itu Pitung Launching Ketiga Mau Karena Dia Sudah Lengkap Karsone Kuat Pikirannya Siap Dingo Kak Rosone Artinya Siap Dingo Dingo Sinau 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 Cacilek Dinalar Nalar Nalar Uang Bocah Cacilek Urung Isona Nalar Usia 7 tahun kebawah Itu Masih jarang Enak Yang bisa Nalar Roso Roso Berikan Sinau Yang Penuh Bukan Berikan Pengertian Berarti Egocentris Tadi Istilahnya Dibimbing Dituntaskan Ya Pak Dituntaskan Dengan Ladi Satu Diberi Dipuji Atas Apa Yang Dia Usahakan Yang Kedua Di Bersamai Karena Ada Kesulitan Nah Juga Termasuk Memberikan Hadiah Oh Ini Yang Ketiga Memberikan Hadiah Tapi Kalau Dia Sudah Berjuang Sudah Meliki Sebuah Prestasi Hadiah Hadiah Orang Dularang Nah Ini Menarik Karena Hasilnya Hadiah Itu Adalah Apa Yang Membuat Dia Menjadi Senah Jadi Mau Nek Pujian Nera Tak Bereni Nek Nek Seng Keliru Nek Pujian Diberikan Kepada Anak Setelah Dia Melakukan Sebuah Usaha Untuk Prosesnya Untuk Penguatan Dia Sudah Berusaha Sudah Belajar Atau Bekerja Tapi Kalau Hadiah Tanpa Sarat Berarti Selain Surprese Gitu Ya Nah Surprise Dular Price Jadi Jeneng Hadiah Tanpa Sarat Nek Nganggu Sarat Jeneng Opah Oh Gitu Ya Ini Opah Jadi Hadiah Jadi Hadiah Tanpa Tanpa Sarat Ya Tiba Tiba Atas Nama Cinta Jadi Hadiah Itu Atas Nama Cinta Maka Orang Yang Sedang Jatuh Cinta Dia Pasti Akan Sering Memberikan Hadiah Kalau Orang Jatuh Cinta Dia Tidak Memberi Hadiah Dipertanyakan Cintanya Hanya Hanya Hadiah Tanpa Sarat Hanya Itu Pemberian Tanpa Sarat Itu Hadiah Dengan Tiba Tiba Ngini Ngerti Ngerti Nek Mata Tengkai Hadiah Oh Masya Allah Tanpa Sarat Dan Biasanya Berdasarkan Cinta Maka Orang Tua Juga Termasuk Aku Berang Latihan Apa Jangan Ngei Hadiah Termasuk Anak Anak Sama Berang Aku Di Jatuh Aku Menghadiah Anak Anak Disempat Kalau Nggak Disempat Kadang Lali Mengerti Anak Anak Gede Gede Berarti Direncana Dan Disengaja Tanpa Sama Ketauan Anak Yang Paling Direncana Disengaja Berlilah Dia Hadiah Tapi Hadiah Itu Konotasi Atau Pemahaman Tidak Selalu Harus Yang Mahal Tidak Harus Mahal Ini Hadiah Disebut Sekolah Ngarep Kita Berasanya Bidah 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 Dik Kamu Nanti Kalau Ujian Nilainya Seratus Tak Kasih Hadiah Seratus Ribu Ribu Pas Ujian Nilainya Seratus Kasih Ada Seratus Ribu Senangnya Bidah 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 Ngerti Ngerti Dik Dik Kalau Tidak Bidah Seratus Ribu Bidah Bidah Ord McD Memberi Hديah Itu Atas Apa Yang Dia Sukai Ros Terut Hadiah Sudah Seseorang Ayo Billu Lake kayak hadiahnya itu teror nah ini caranya menghilangkan apa namanya Pak Tum ya pikiran bahwa wah hadiah ini kudus yang gede yang larang gitu ini berarti kan butuh kreativitas kita sebagai orang tua ini Pak iya butuh kreativitas butuh kreativitas karena gede pun, larang pun jurung karuan worth it bagi anak, jurung karuan berharga okeh bucah tiga hadiah ragu pun dari orang tua ini tapi orasi bucah berdikai kata-kata dari orang tua ini kelepak-kelepak loh wah bahaya ini kata-kata hari ini kata-kata hari ini lepak-kelepak loh kata-kata hari ini bahaya ini iya iya masya Allah tiga hadiah jadi mau ya bangun trisno kuwi iso nganggu apa pujian iso nganggu kebersamaan iso hadiah nah iso nganggu pelayanan mergong mergongnya cah cilik mau kan ini wayah cilik pelayanan cah cilik itu kan masih banyak dibutuhkan karena dia masih belum sempurna semuanya ini berarti nomor empat nih ya bahasa cinta nomor empat pelayanan pelayanan dilayani dilayani mengobrol dilayani meh dulan dilayani di kanjani sempat pisang-pisang jelas nah yang terakhir yaitu sentuhan sentuhan luar biasa bapak karo anak mbok karo anak jadi sentuhan itu adalah untuk membangun kedekatan emosi sentuhannya sentuhan dirangkule pis kolai cah cilik dibopong dicium ini termasuk juga bahasa cinta cah cilik dipeluk sentuhan dilayani diberi sentuhan karena sentuhan otomatis kebersamaan juga ada disana anak cilik bopong ratau diambung ratau dijar weng ya coba awak dicah cilik misalnya anak muki yang pampat tidak tidak tahu konsalim tidak tahu cium tidak pernah peluk tidak pernah bopong tidak tahu tidak tidak tahu cium muka ini emosinya aduh kalau orang ini bahasa cinta ini bisa genap mau bucah dia itu cukup dengan kasih sayang bahasa Indonesia ini, cukup dengan kasih sayang, maka dia itu menjadi anak yang bahagia jadi jiwanya nanti akan tumbuh dengan sempurna, karena hatinya bahagia nah terus apa hubungannya nanti dengan ini ngajari agomo ngajari iman nah, dengan dia bahagia, dan dia kagum dengan ayah, dengan ibu maka dia akan percaya karena dia percaya, apa yang diimani orang tua, dia akan ikut apa yang disenangi orang tua dia akan ikut senang, seorang tua ini seragap melu senang seragap mengajit, seorang tua ini seragap ngaji, melu senang seragap ngaji, seorang tua ini seragap HP itu, seorang tua ini seragap HP itu, seorang tua ini seragap mesti, seorang tua ini seragap mesti, seorang diri cinta kadang HP itu merahkan candu kenapa kok HP lebih dicandu oleh anak daripada orang tua karena HP ini responsif karena HP itu dia mau membersamai mau melayani opos yang dipingin ini ada melayani dengan sangat instan opos yang dipingin ini langsung dikei HP tanpa syarat didudul metu didudul metu nanti orang tua didudul ngasih pengen pitulasi lagi apa awang tua kan kadang ya ada keterbatasan mungkin keterbatasannya itu bisa jadi mengarah kepada tidak positif ini itu Pak Tum sing poin keempat tadi Pak Tum melayanan itu Pak Tum saya jadi kepikiran melayani kita berusaha menyematkan tips atau triknya Pak Tum untuk kita-kita mungkin kerjanya kantoran ya Pak Tum nah itu pribun Pak Tum mungkin anak pengen kemana atau pengen ditemani tadi tapi kita juga ada tanggung jawab pekerjaan ini Pak Tum itu gimana ini Pak Tum ya ini kan mau limau kan bagian sekoboso terisnol atau bahasa cinta tapi perlu dipahami kita memberikan bahasa cinta itu dalam rangka momong dalam rangka mimpin bukan memanjakan jadi kita itu wang Tuhan kududu kesadaran wih mau wang Tuhan wih sadar jadi kita memberikan itu selain adalah kebutuhan orang tua ya butuh memberikan itu tapi dalam rangka momong momong mimpin berarti wang Tuhan dipikiran apa tuh yang nanti yang akan terbaik untuk anak saya jadi ketika minta dilayani tapi yang diminta adalah bukan yang menjadikan dia lebih baik nah orang tua akan mengalihkan misalnya jaluk dilayani pengen jilai hp pak likur jam kan gak baik ya maka dia akan mengarahkan bucah cilik gak pilek wato ya toh buka kulkas enek dua botol yang satu botol es jus ya atau es krim satu apa jenis kotak apa jenis wadah es krim itu nah satu es krim satu obat anak kecil milih henti milih es krim iya cacilik umur lima tahun wato wato buka kulkas enek obat kalau es krim cacilik tetap milih es krim tapi orang tua kayak ini apa iya obat obat karena yang terbaik bagi dia adalah saat itu obat maka orang tua aku juga ngerti dengan saat yang tepat mau duduk saat adan maghrib karena yang adan maghrib itu mesti namanya saat saat adan maghrib oh iya berarti masya Allah menarik ini tadi berarti ngomong itu dengan kesadaran ya pak iya karena kita memimpin untuk menjadi dia lebih baik kan kita create silahnya best generation oh apa wileh ini karena membangun generasi yang terbaik maka kita ketika anak itu batuk ada es krim dan obat obat itu pahit tapi mesti kita berikan nah gimana genera pahit dengan memberikan motivasi penyadaran ini es krim enak tadi enak adik mau es krim mau es krim es krim kalau kalau adik ingin makan es krim biar nanti makannya itu enak karena kalau dimakan sekarang nanti jadi jadi pusing ya 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 biar nanti habis makan tidak pusing minum obat dulu bismillah mudah-mudahan sehat besok kalau sudah sehat minum es krim eh tak boleh es krim lagi batuk jangan es krim obat saja obatnya pahit tadi yang namanya obat ya pahit kalau orang tua kadang pinter-pinter itu yang dilakukan bisa jadi dalam bangun trisna atau mengolah jadi bucah ini bahagia merasa diperhatikan merasa terbimbing karena salah saya mau digunakan hanya untuk memanjakan menuruti anak nanti setelah besar anak juga akan protes jadi kalau ini dimanjakan karena tadi kita ngomong kurang dengan kesadaran tadi Pak Tum ya akhirnya malah jadi berlebihan itu mungkin ada tambahan cukup ya dikandangin itu kayak lu tulisan ini berarti kita simpulkan mendidik pertama berarti mengolah roso dengan boso tadi ya boso, trisno ini aku enten limo ya minimal cacahnya ada limo boso trisno ada limo mulah roso nganggu boso trisno boso trisno cacahnya ada limo itu berboso trisno berarti trisno ini tumbuh waktung baru ini aku nampak mulai waktung asisuk insyaallah insyaallah berarti insyaallah di pertemuan atau di acara kedepan kita insyaallah nanti akan bahas setelah menumbuhkan cinta nah kira-kira mengapain lagi ya waktunya berarti nanti tetap mendengarkan radio bas di 93.2 FM insyaallah ngomong ngomong soal ngomong ngomong